Ada hal penting yang kami akan sampaikan dari kami BKD Lani Jaya berkaitan dengan ijasa palsu. Jadi selama ini kami BKD mengalami kesulitan. Banyak orang di Lani Jaya ini, bahkan mungkin di Papua, kami menemukan mereka beli-beli ijasa. Secara sadar membeli ijasa. Ada hal penting yang kami akan sampaikan dari kami BKD Lani Jaya berkaitan dengan ijasa palsu. Ijasa palsu. Jadi selama ini kami BKD mengalami kesulitan. Banyak orang di Lani Jaya ini, bahkan mungkin di Papua, kami menemukan mereka beli-beli ijasa. Secara sadar membeli ijasa. Ketika ada informasi K2, para oknum pejabat orang-orang tertentu, mereka sudah setelah dapat informasi, mereka komunikasi dengan mereka punya orang-orang, mereka punya keluarga yang mungkin mereka melihat ada peluang, mereka membeli ijasa. Setelah membeli ijasa, sebenarnya usianya sudah tidak cocok dengan masa sekolah, apa segala macam itu tidak cocok, tapi dalam ijasa itu dibuat usianya muda. Ada yang usia 40-50 tahun, tapi setelah dia beli ijasa, dia membuat usianya 20 tahun, 30 tahun, gitu. Kami mau ingatkan, bertobat, itu bertobat. Kenapa? Karena kami orang Lani Jaya sendiri, kami menghambat adik-adik kami. Ada yang kita biayai, mereka kuliah setengah mati. Dengan susah payah orang tua datang bawa jualan ke pasar, kumpul uang seribu, dua ribu, tiga ribu, setelah itu dia biayai anaknya pergi kuliah setengah mati. Tetapi peluang mereka untuk mereka masuk kerja di pemerintahan, ditutupi oleh orang-orang yang beli-beli ijasa ini. Jadi kalau ada yang melihat media ini, tolong kami sampaikan dengan hormat, berhenti dan bertobat. Yang beli-beli ijasa itu berhenti dan bertobat. Kamu punya anak ada, dia setelah kuliah, dia akan kerja di mana? Dia mau kerja di mana? Kalau kau beli ijasa baru datang menutupi tempat yang anak yang betul-betul kuliah ini datang isi dan kerja. Kamu beli-beli ijasa. Ini yang nanti menghancurkan masa depan mereka. Yang kedua, bertobat kepada orang yang memalsukan ijasa. Kau gurukah? Kau siapakah yang punya printer, print-print ijasa, bertobat. Tidak boleh kasih-kasih ijasa kepada orang yang datang mau membeli ijasa kepada kamu. Jadi kau kasih kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah. Kau cetagi jasa kasih kepada dia, akhirnya dia bawa kepada kepala distrik, kepada siapa punya orang dalam, dia bawa. Akhirnya orang itu lagi nanti datang bikin kacau di daerah. Jadi saat ini kami sampaikan bertobat. Tidak boleh lagi. Karena mereka itu yang mengacaukan inilah Nijaya. Merusak inilah Nijaya. Generasi muda yang kuliah betul, yang sekolah betul, mereka punya tempat itu dicemarkan, dirusak oleh orang-orang yang mencetaki jasa palsu, maupun yang membeli-beli jasa palsu ini. Jadi itu kami sampaikan, tolonglah, kalau kau cetak-cetak jasa, kau bertobat, kau yang beli-beli jasa, kau bertobat. Kasih tinggal anak-anak kita, yang kita biayai, yang kita kasih sekolah dengan setengah mati ini, mereka datang mencari kerja, mengisi tempat-tempat ini. Tidak boleh. kami lagi yang merusak tempat itu. Itu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih banyak.